Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namaku Imam Hari ini kita akan belajar membaca cerita dan mengomentari tokoh cerita Assalamualaikum Namaku Nawah Sebelum kita membaca cerita kita siapkan dulu pensil dan modul kita Sekarang mari kita dengarkan cerita yang akan dibacakan oleh Ustadz Yahya Membersihkan Musala Selepas salat asar Imam dan teman-teman berkumpul di Musala Mereka membawa peralatan bersih-bersih Sore itu mereka ingin membersihkan Musala Imam menyapu lantai Musala Raufan mengepe lantai Hafiz, Dodo, dan Aziz membersihkan bagian luar Setelah Raufan mengepe lantai Musala Imam dan Raufan keluar Musala Imam dan Raufan melihat Hafiz, Dodo, dan Aziz naik ke atas menara penampungan air Mereka menyikat penampungan air Hafiz ingin mengambil ciduk dalam ember kecil Namun Dodo segera merebutnya dari tangan Hafiz Aku dulu, kata Dodo Hafiz segera merebut ciduk itu dari tangan Dodo Aku yang duluan, kata Hafiz Hafiz dan Dodo berebut ciduk Jangan rebutan, saran Raufan Nanti jatuh, kata Imam memperingatkan Tiba-tiba, hafiz jatuh dari atas menara penampungan air karena terdorong tangan Dodo Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Pekik Imam dan Raufan bersamaan Imam dan Raufan segera menolong Hafiz Imam melihat dagu Hafiz berdarah Aziz turun dari menara Dia berlari ke rumah Hafiz untuk memanggil ayah Hafiz Akhirnya, Hafiz dibawa ke rumah sakit oleh ayahnya Dodo ketakutan Dia merasa bersalah Sudah takdir, dok Imam menghibur Dodo Aku harus bagaimana? Minta maaf, dok, saran Raufan Aku takut, Fan Kata Dodo Kami temani, dok Kata Imam Kesokan harinya, mereka menjenguk Hafiz di rumah sakit Dodo merasa bersalah Dodo minta maaf kepada Hafiz dan orang tuanya Hafiz dan orang tuanya memaafkan Dodo Wah, seru ya ceritanya Iya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita itu Nawa ingat tokoh-tokoh ceritanya Tentu ingat Tentu ingat Nawa kan mencatat nama tokoh-tokoh dalam cerita tadi Coba sebutkan Hafiz Ada satu tokoh lagi yang belum Nawa sebutkan Siapa ya? Itu loh, tokoh yang memanggil ayah Hafiz saat Hafiz terjatuh Aku ingat, tokoh Aziz Nawa benar Menurutku, Hafiz dan Dodo sama-sama bersalah Karena berebut ciduk di atas menara penampungan air Setuju Menurutku, mereka berdua salah Sebaiknya, mereka menggunakan ciduk secara bergantian Apa pendapat dan saran kalian Untuk tokoh-tokoh cerita Di dalam cerita Membersihkan Musalah Jangan lupa Mengerjakan tugas dari gurumu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa